Halo, perkenalkan saya Omar Daniel, disini saya berperan sebagai Danan Jaya. Kalau ditanya Danan Jaya itu perannya seperti apa, jadi dia ini adalah kakaknya GG, ini diperankan oleh Alif Fikri, dan juga anak angkat dari Bum Ripat. Aku Alif Fikri, berperan sebagai GG, GG ini karakternya adanya Kandung Dan Jaya, anaknya Bum Ripat juga, dan dia bisa mengetahui mana Pandawa, mana Kurawa. Saya Silirina Judisari, sebagai produser dari film Satria Dewa Gatot Kaca. Sebetulnya ini bukan film yang pertama ya, orang berkisah tentang superhero, ada beberapa film sebelumnya, tetapi yang menonjol cuma beberapa ya. Kita berharap bahwa Gatot Kaca ini menjadi sebuah kisah lain yang bisa menarik perhatian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar. Kan anak-anak sekarang kan taunya superhero itu ada Superman, ada hal-hal yang lain, tetapi kalau kita melihat lagi dari sastra kita, itu ternyata kan ada cerita kisah-kisah yang sebetulnya bisa dilakukan dengan menceritakan bertutur ala superhero itu. Seperti yang bayi bilang tadi kan dimodernisasi ya, jadi ya menyesuaikan pastinya sama generasi muda sekarang, entah itu dari look-nya segala macem, terus juga ornamen-ornamen khas dari Gatot Kaca, dari yang ada di perwayangan itu tidak ditinggalkan. Kayak kalau dilihat dari kostum Gatot Kaca sendiri juga belakangnya tetap ada, apa sih, kayak lancip-lancipnya itu loh, mungkin kalau aslinya agak melingkar, nah ini dibikin lebih minimalis, lebih modern, jadi semuanya disesuaikan sih, dibikin lebih modern lah pastinya. Kalau kendala, nomor satu tetap pandemi ya, pada saat itu wabah covid itulah, itu pasti kendala nomor satu, karena berbagai kegiatan kita juga jadi terhambat, workshop kita sebenarnya itu ada sisi positif dan negatifnya, jadi bisa dibilang blessing in disguise juga, tapi ya namanya juga pandemi gitu. Seharusnya pada saat itu waktu untuk dari proses reading, workshop dan juga shooting itu cukup mepet, malah sangat mepet gitu tadinya. Tapi dengan adanya pandemi ini, akhirnya terpaksa ditunda 2-3 bulan dan itu kita juga, sisi positifnya kita bisa reading lebih panjang lagi, workshop buat lebih dalam lagi, lebih mengkaji lagi, karena cerita mengenai perwayangan ini bukan hal yang simple, bukan hal yang mudah untuk dipelajari juga, jadi membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan itu yang kita jalani. Ini, jadi tadi intinya kendalanya pasti pandemi nomor satu, yang kedua mungkin awalnya kita tuh reading, workshopnya itu by online semuanya by Zoom, itu juga menjadi kendala. Setelah penerbangan dibuka, yang tinggal di luar kota semuanya bisa datang ke Jakarta, kita bisa bertemu dan semuanya bisa, proses bisa mulai berjalan gitu. Bukan kesulitan sih, kalau menurut aku keseruan bisa mengetahui sejarah tentang Gatot Kaca, terus bisa tahu keturunan-keturunannya, Arjuna itu siapa, Bima itu siapa, pokoknya jadi tahu tentang banyak Gatot Kaca, Perang Baratnya Yuda, pokoknya banyak deh. Terus, mungkin kesulitan selanjutnya, ngafalin skrip, mendalami karakter, mendalami peran, terus berkemisri sama yang lain juga. Film ini salah satu film yang bener-bener ngereset ulang semua, apa ya, ini film action saya yang pertama, jadi saya pasti harus belajar bela diri, saya harus belajar memana, terus juga mempelajari mengenai barat tadi, seperti yang Ali bilang gitu, tentang Barat Tayuda dan lain-lain gitu, jadi seru banyak sekali tantangannya. Dan jujur aja, aku pada saat itu nggak pikir dua kali langsung iya-in dulu, baru waktu itu stress. Terus, aduh bisa naik, bisa naik gitu, baru justru dari situ, itulah kenapa di iya-in dulu, karena aku pengen push my limits gitu, jadi kayak dari situ terus aku baru nge-push diri aku untuk belajar lebih lagi, entah itu mengenai koreo fighting-nya, terus skill fighting, atau mungkin juga mengenai acting-nya, belajar lebih dalam lagi, terus juga mengenai perwayangan itu tadi, dan skill-skill lain yang dibutuhkan gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa ini penawaran yang belum tentu datang dua kali, dan peran ini, cerita ini itu membawa kesempatan yang begitu luas untuk aku bisa belajar lebih-lebih dan lebih gitu. Ini semacam universe, jadi kita memikirkan pada saat nanti dia mengikuti karakter yang sekarang, bisa nggak nanti dilanjutkan ada untuk karakter yang berikutnya. Jadi bukan karakter, film yang berikutnya. Jadi nanti sesudah film Gatot Kaca ini, nanti akan ada film Arjuna. Nah ini kita sudah memikirkan sampai ke arah sana gitu loh, oh oke Omar bisa di sini. Selain itu ya tentu ada unsur komersialnya juga ada gitu loh. Dan di sini juga segala sesuatu bahasa yang dirasa terlalu rumit, itu juga sudah jauh dipersimpel sih sebenarnya. Karena memang ya untuk mempermudah para penonton juga untuk mencerna ini sih. Aku merasa bahwa dengan adek film ini, aku turut memberikan kontribusi untuk menjaga budaya Indonesia sih. Atau memberikan edukasi juga ke teman-teman, ke anak muda Indonesia bahwa ada loh budaya kita yang bisa kita contoh, bisa kita tiru, bisa kita lestarikan nih gitu. Dan itu tadi sih berawal dari keprihatinan, yang awalnya tuh kita ngeliat kayaknya anak Indonesia semua tokoh heroiknya tuh semua rata-rata dari, iya, dari, entah dari Marvel, entah dari DC gitu, pokoknya dari luar negeri semua. Kenapa Indonesia nggak punya tokoh superhero yang bisa jadi pegangan gitu loh, bisa jadi idola gitu. Kalo ngebangun chemistry kan kita reading berdua bulan, tiga bulan ya? Iya, tiga. Dalam tiga bulan itu kita reading bareng, jadi ntar pasti chemistry-nya kebangun dikit-dikit lah. Kita pasti manfaatin banget buat cari ilmu lebih banyak lagi dari mereka-mereka semua. Dan kebetulan aktor-aktor senior disini sangat amat terbuka dan sangat sekali membantu kita untuk bisa mendapatkan karakter atau ilmu dari mereka sih gitu. Jadi mereka sangat terbuka, ngebantu itu sih, jadi happy sih jalaninnya. Mereka bermain kemarin mereka luar biasa ya, kalo menurut saya. Dan Omar juga termasuk pendatang baru lah bisa dibilang, tetapi sekarang sangat melesat. Dua tahun yang lalu mungkin ya, tapi sekarang coba deh sekarang kalo membuka majalah apa, majalah yang atas gitu. Saya dari kemarin melihat Omar lu, berarti kan pilihan kami itu tidak keliru. Kita berharap bahwa film ini juga merupakan sebuah pijakan untuk mereka melesat gitu. Karena kalo mereka betul-betul melesat, film ini juga akan terbawa ya. Ini saling melengkapi lah gitu loh. Gak bisa berdiri sendiri, tetapi antara Gatot Kaca, superhero, satria dewa semesta ini dan mereka akan saling melengkapi untuk bisa menjadi superstar. Bangga banget sih bisa ikut film Gatot Kaca ini, semoga filmnya bisa dicontoh oleh banyak orang, bisa dicontoh sisi-sisi positifnya, dan bisa diterapkan di kehidupan sehari hati. Menitikan air mata waktu nonton di bioskop pertama kali bareng-bareng kemarin, karena ya ini hasil kerja keras kita selama berbulan-bulan dan itu keren banget. Buas banget, excited banget dan pastinya punya harapan yang tinggi lah sama hasilnya nanti. Pasti berdoa film ini bisa diterima, bukan hanya menghibur, tapi juga mengedukasi. Kita berharap juga bahwa ini akan lolos dari badan sensor ya, lembaga sensor Indonesia untuk semua umur. Jadi supaya apa yang sudah kita korbankan dengan segenap hati itu bisa kembali untuk menyenangkan semua orang. Film ini banyak sekali menceritakan mengenai hubungan, hubungan antara ibu dengan anak, kakak dengan adik, terus ayah dengan anak, terus antara persahabatan, pertemanan dan lain-lain. Jadi itu tadi sih, mengenai pengorbanan, mengenai hubungan dan lain-lain, banyak sekali. Dan juga di sini yang jahat dan yang baik itu tidak hitam dan putih. Jadi ada Pandawa, ada Kurawa, tetapi di tengah-tengah Pandawa juga seringkali mungkin ada yang tidak berkenan gitu loh dengan kelompoknya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia jahat di tengah-tengah Pandawa yang baik. Tapi di Kurawa, di tengah-tengah kejahatan ternyata ada juga yang tidak menyetujui sikap-sikap kejahatan ini sehingga ada yang baik juga gitu loh. Jadi belajar untuk bisa menilai orang itu tidak stereotype, ya gitu-gitu. Itu kalau bisa mendalami itu akan baik sekali ini film pelajarannya. Yang pasti kita sudah mencoba untuk memproduksi sebuah film yang cukup berbeda dari film yang lainnya. Sehingga kami sangat memohon bahwa orang-orang tua juga bisa mengajak anak-anak. Karena di Satria Dewa Gatat Kaca akan banyak sekali filosofi-filosofi yang diajarkan. Ada kebaikan, ada kejahatan, bahwa kejahatan itu pasti akan selalu kalah. Itu kan yang terpenting karena sekarang itu norma-norma itu agak susah ya untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Nah anak-anak ini harus kita tawarkan dengan cara yang tidak menggurui, tetapi tolong disaksikan dan berame-rame untuk datang ke bioskop mulai tanggal sebelumnya. Hal lucu yang dialami, mungkin hal menarik kali ya, hal seru-seruan ya. Pastinya kita syuting di Jogja, itu semua kota yang menyenangkan, kota yang hangat. Di hari-hari libur kita biasanya semua kita ngumpul bareng, kita jalan-jalan ke pantai, terus entah itu ke museum, ke manapun, ke explore Jogja lah. Jadi itu menyenangkan juga. Terus apa ya, latihan bareng-bareng juga di Jogja. Banyak sih keseruan di Jogja apalagi? Berenang. Di hotel tuh ada kelompok-kelompok, kita kalau libur berenang. Itu sih lebih-lebih keseru sih. Sebutin satu kata yang mendeskripsikan film ini supaya kita pada tonton. Ini jagoan, ini jagoan saya, jagoan dia, jagoan dia, jagoan kalian semua. Jadi harus dateng nonton. Jagoan. Ini jagoanku. Aku sih edukatif, itu cukup menggambarkan bokaku semuanya. Gak bisa digambarkan ke atas ya ini film. Keren banget. Buat kalian semua, jangan lupa buat nonton film Bukut Kaca akan tayang pada tanggal 9 Juni 2022. Bioskop kesayangan kalian. Support film lokal, produksi Indonesia. Film yang diciptakan, dimainkan, dan diuntukkan untuk semua generasi muda di Indonesia. Semua generasi di Indonesia. Datang ke bioskop, ajak semua teman, ajak semua keluarga, ajak anak-anak.